Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan vlog diri Raskah Oke, lebih semangat ya sekarang Sudah sampai di Lumpur Lapindo Jam 9 kurang 10 menit Oke, tur Lumpur Lapindo Kali ini duetnya saya Sisi belakang Di depan itu ada Cak Son Yang pakai Supra Fit, nah itu yang Nanti jadi Penunjuk atau Pak Puji, nanti kalau yang butuh Informasi kontaknya Pak Puji, Pak Mas, aku apa yang melakukan Melakukan yang Lumpur Lapindo, keliling-keliling Lumpur Lapindo Apa bisa, bisa Saya nanti saya bagikan, jadi yang teman-teman Pengen ke Lumpur Lapindo, wisata Lumpur Lapindo Pengen keliling-keliling Bisa kontak langsung Pak Puji, nanti saya bagikan Informasinya, jadi buat semuanya Saya bagikan Dan sudah ini ya Sudah kedengeran bau Belerang Kok belerang saya Ya, bau-bau gas Gasnya Alam Dan Ada fakta unik yang bisa saya bagikan Bahwa Lumpur Lapindo itu Salah satu ini adalah Penemuan terbarunya Mengandung Kandungan unsur Tanah jarang Nah Apa itu unsur tanah jarang Nanti coba kita review Di video Lebih selanjutnya Jadi videonya Nanti ada di Seri Setelah video Motovlog Motovlog yang ada Di sini Jadi Kurang lebih seperti apa Nanti kita coba lihat Oke Kita coba tengok Kita nanti masuknya lewat mana Jadi buat kawan-kawan semua Semoga informasinya ini Bermanfaat Oke cuy Yalah oke Oke Bismillahirrahmanirrahim Jadi mohon maaf ya sekali lagi Saya ucapkan mohon maaf sekali lagi ya Kalau suara saya Obat Dan flu Oke Dan ini masih Dalam posisi pengarahan ya Dan saya Mengikuti saja Dan dada Ngerimnya Saya salip saja Emasnya Oke Jadi Lupur Lapindo Informasi buat teman-teman Yang belum tahu Lupur Lapindo itu Pertama kali semburannya Itu tepat 29 Mei 2006 Nah Tepat Tepat kejadian tersebut Telah Menjadikan Beberapa Wilayah Terendam Sehingga Ya Mereka harus Terelokasi Ketempat yang baru Gitu cuy Oke Jadi Beberapa Faktor uniknya Seperti itu Udah Dulu Sebelum ada Tol Ini adalah tempat Macet Apalagi pagi Jadi orang-orang Yang daerah Malang Atau arah Banyuangin Jember Setubondo Pasti paham Disini tempatnya Mau Macet Kalau dulu Begitu cuy Jadi Kalau dulu Ini tempatnya Macet Karena sekarang Sudah terurai Sama top Dan ada Jalan arteri Jadi Ini bisa terurai Ya sekarang Enggak Seramai dulu Dan Yaitu juga Oke Kita belok kiri Sesuai dengan Abah-abahnya cuy Kita belok kiri Kita Mau Nampak tilas Lebih tepatnya Lupur Lapindo Dampak Terbarukan Lumpur Lapindo Jadi Nampak tilas Ini Di pasar Porong Kita Masuk Oke Kita masuk Ini dulu juga Jelur Jelur Arteri juga Biar Enggak macet Kadang kita juga Lewat sini Kalau yang dari Arah ini Bis Kalau yang dari Arah Jember Malang Kalau Biar Enggak macet Di Apolo Dari Apolo Biasanya Ngambilnya Dari sini Dulu Juga Salah satu Ini Jelur alternatif Juga Gitu Dan ini Salah satu Dampaknya Mungkin sudah Mulai kelihatan Ya Banyaknya terbang Kaliannya rumah Ini Kita mulai Nampak tilasnya Dari sini Dari sini Belok Masuk Sini Wah Masuk Bismillahirrahmanirrahim Kita masuk Rekod Wah Kita naik Neng Assalamualaikum Waalaikumsalam Oke Kita belok Kiri Jalannya Sempit Jalannya Jalannya Lewat sini Ternyata Kawan-kawan Lewat sini Oke Kita ikuti Aja Jadi Jadi ada Jalur 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 Rahasia Jalur Ninja Oke Kita naik Kita naik Ke Lumpur Lapindu Kita coba Tengok Bismillahirrahmanirrahim Kuat Ke sepedaku Aduh Oke Coba kita naik Bismillahirrahmanirrahim Ayo Bismillahirrahmanirrahim Tergantung Radernya Ayo Oceng Glender Ayo Nah Kita sudah sampai Di Lumpur Lapindu Oke Jadi Lumpur Lapindu Itu Sekarang Posisinya Masih Nyembur Oke Kita coba Ikutin Wah Ini Tiang listriknya Nggak Nggak Terpakai Dulu Ini Jadi Pengubung jual Di tiang listrik Juga Wah Kita keliling-keliling Lumpur Lapindu Kita cek dulu Kameranya Oke Nyalakan Kita keliling-keliling Lumpur Lapindu Cuy Nyalanya kurang lebih Gini ya Jadi Pak teman-teman Saya ulangi lagi Lumpur Lapindu Itu 29 Mei 2006 Kejadian Pasca Pertamanya Itu Terdiri Semburan Dan Banyak Pro dan Kontra Pada masa itu Ada Terkait Kompensasi Terkait Relokasi Apapun itu Sejarah panjang 16 tahun 16 tahun ya Lumpur Lapindu Kalau dari Pengurangan sekarang Berproses Ya Panjang Nggak Nggak sebentar Gitu Gitu Jalannya Jalannya Wakadang Wakadang Apa namanya Jalan ini Gue takut jatuh Beneran Nah ini Suasanannya Jadi Ini mungkin Buangan ya Air buangan Oh ini ada Tata Surya Solar Air Solar Energy Oke Wah Ternyata Disini Banyak Solar Air Eh kok Solar Air Solar Energy Nah ini Wah Tuh Ini Salah satu ini Terdampak Sampai Sehancur Itu Masya Allah Sampai Sehancur Itu Terbengkal Seperti Itu Ya Allah Saya Kita gak bisa Ngebayangin Ini ya Apa namanya Ketika Menjadi Orang yang ada Disini Bagaimana Nasib mereka Semoga mereka Baik-baik saja Dan Sama Allah Subhanallah Digantikan menjadi Sesuatu yang Lebih Jadi Ya Tetap semangat Buat semuanya Oke Kita Ini Anunya Ini Ini Jalur Pembuangannya Air Pembuangannya Ya Pipa-pipa Pembuangannya Nah Pipa-pipa Pembuangan Staf Lajim Lailah Wah Cuy Wah Itu Lagi Proses Dikeruk Cuy Nah Ini Lagi Proses Dikeruk Cuy Wah Ini Proses Pengarukan Cuy Bayangan Ya Allah Astagfirullah Lajim Nah Ini Cuy Pengerukan Cuy Masih Berjalan Sampai Bentuk Gitu Cuy Ya Allah Wah Itu Kapal Apa Ini Kapal Pengarukan Ya Ngeruk Ini Nguruk Lumpur Dari Sana Sampai Sebesar Ini Ya Allah Sudah Set Itu 2006 Masih Kayak Gini Sudah Set Bener Masih Ada Pengurukan Itu Alat Alat Kren Alat Alat Berat Masih Ada Ini Ini Ya Allah Astagfirullah Astagfirullah Ini Pertama Kalian Saya Keliling Kesini Baru Pertama Kali Biasanya Cuma Ngedron Dari Sana Sudah Ini Pertama Kali Saya Kesini Allah Lihatnya Masya Allah Ini Yang Yang Buat Ngeruk Kemana Ini 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 Saya Tertama Kali Saya Lewat Untuk Lihat Yang Kayak Gini Masya Allah Oh Jadi Takju Bener saya kayaknya fokus di jalannya oke kita sampai disini dulu oke kita tutup dulu video untuk kali ini nanti coba kita jalan-jalan lagi yuk saya selalu bagi selalu dan semoga pandemi ini berada dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh